Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap bertemu di kawasan Meteng, Jakarta. Kaisang meminta maaf atas sikap PSI yang pernah mencelah PDI Perjuangan. Pertemuan Puan dan Kaisang berlangsung di kawasan Meteng, Jakarta, kami siang. Keduanya membahas soal isu-isu terkini termasuk politik. Luang sudah menganggap Kaisang sebagai adik sendiri. Demikian juga dengan Kaisang yang melihat Puan sebagai keluarga di mana ayah, kakak, serta Ipar Kaisang merupakan kader PDI Perjuangan. Puan menyebut baik permintaan maaf dari Kaisang soal kader PSI sebelumnya. Juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencelah ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santui. Terima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati. Boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak mempunyai satu kesamaan cita-cita itulah yang harus kita sama-sama perbaiki. Bukan bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghargai dan menghormati.